Outlet Lapis Kukus Lawang Sewu di Jalan Setia Semarang siap memanjakan pengunjung dalam berburu kuliner dan oleh-oleh khas Semarang. Outlet yang terletak di Jalan Setia Budi nomor 91 Semarang tersebut merupakan outlet ketiga. Selesai sebelumnya membuka outlet di Jalan Tamrin dan di Komplek SPBU Ngalian. Tingginya animo kulineran masyarakat kota Semarang membuat co-founder Lapis Kukus Lawang Sewu, Tatang Dwi Ristianto, tergerak untuk membuka outlet baru yang siap memanjakan pengunjung. Hadirnya oleh-oleh Lapis Kukus Lawang Sewu menjadi satu di antara kuliner yang bisa dibawa pulang wisatawan saat belanja di kota Semarang. Lapis Kukus Lawang Sewu memberikan varian rasa yang beragam dan dibalut dengan packaging yang eksklusif dan informatif. Bahkan kini tersedia juga tiga jenis produk baru yang siap memanjakan lidah pengunjung. Pertama adalah regular pack, turut menjadi masterpiece dan menjadi favorit pelanggan. Kedua, produk mini pack varian fruit yang menjadi produk inovasi terbaik karena jarang ada produksi yang menyerupai varian tersebut. Di varian produk ketiga adalah varian mix duo yang mana produk ekonomis ini menjadi solusi bagi pelanggan yang menginginkan membeli banyak rasa namun tetap bisa menghemat budget. Menurutnya, Lapis Kukus Lawang Sewu merupakan entitas baru di Semarang yang bukan hanya menjadi komplementer oleh-oleh Semarang, akan tetapi hadir menjadi bagian dari kota Semarang. Selain itu, Lapis Kukus Lawang Sewu hadir sebagai cita rasa baru kuliner Semarang. Kuliner Semarang dalam pengamatannya telah didominasi oleh produk kuliner cita rasa gurih. Kini, Lapis Kukus Lawang Sewu hadir menjadi solusi produk makanan manis namun kadarnya tetap sesuai dengan lidah masyarakat kota Semarang maupun wisatawan kota Semarang. Seperti kata Pempatah, ada banyak jalan menuju Roma. Hal itu pula yang tersaji dalam kue Lapis Kukus Lawang Sewu Semarang. Satu di antara oleh-oleh khas Semarang ini selain memiliki cita rasa manis dan menggiurkan, juga kental akan nilai sejarah. Pembeli akan disuguhkan cerita sejarah kota Semarang tanpa harus pergi ke museum atau belajar sejarah. Melainkan bisa belajar sejarah dalam bentuk desain visual yang tertera di setiap kemasan kue. Bahkan antar varian rasa memiliki ragam cerita sejarah yang disajikan. Dalam varian rasa tiramisu misalnya yang menggambarkan tentang layanan publik di kota Semarang berupa stasiun poncol dan tawang serta terminal mangkang. Lalu pada varian rasa original bercerita tentang makanan khas Semarang seperti lumpia, wingko babat, dan tahu gimbal. Sementara pada varian rasa koko pandan menggambarkan tempat bersejarah di kota Semarang dalam Lawang Sewu, Grand Myrokocho, serta Kota Lama. Pada cita rasa Black Forest ada kisah istana Balai Kambang, bundaran air mancur pahlawan, dan pasar bulu. Selanjutnya varian rasa ketan susu kelapa menceritakan sejarah Semarang dari masa ke masa. Terakhir, cita rasa coklat menggambarkan kisah di balik pemberian nama Jalan Pandanaran, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Pahlawan. Terakhir, cita rasa coklat-cita rasa kisah di balik pemberian nama Jalan Pahlawan. Itu memang nanti arahnya kesana mas, kalau itu jadi oleh kota Semarang itu? Ya, awal ini kan menjadi hal yang beda ya, bahkan setiap biasanya Semarang itu kan ada bingko, ada lumpia, ada pandan presto. Nah ini menjadi pilihan yang baru di kota Semarang. Kita juga kemasannya juga dibikin bahwa ini Semarang banget. Oh Semarang banget ya. Dari apa nyanyi cerita rasanya atau gimana? Dari cerita rasanya, apa namanya lebih ke ini ya, kita membawa, apa namanya, kalau cerita di Semarang itu ada di setiap packaging kita. Kayak di Black Forest itu, apa namanya di Black Forest itu kita juga menceritakan bahwa ada Semarang yang hilang. Kayak cerita, kayak gedung, apa namanya, gris, merendung, di bawah itu juga dulu kan ada borbin gitu, itu aja yang dikemasan di Black Forest gitu. Setiap kemasan ceritanya beda-beda, ada yang kita ngomongin tentang pariwisata di Semarang, Jalan Juta Semarang gitu. Ada buku pandan itu juga beda-beda, ada juga varian untuk khusus yang di apa namanya Tansupa itu. Terima kasih telah menonton!